hai 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 gamers welcome back to the gaming again kali ini guys akan share kepada teman-teman cara menggunakan hero Karina 2021 nah sama seperti hero sebelumnya guys kita coba dulu demonstrasi skill-nya Oke di sini bukan mencoba sih melihat melihat dulu demonstrasi skill-nya nah disini seperti biasa demonstrasi skill pasif dulu yang kita lihat jadi teman-teman paham Oke ini skill pasifnya ini skill 1 Karina saya lihat Oh selam Oke ini skill 2 Karina Oke dan ini ultinya sendiri tepah Oke jadi kalau teman-teman masih belum kurang ngerti kita langsung coba di mode prakteknya guys Oke guys di sini saya sudah masuk di mode prakteknya nah yang pertama itu kita dulu untuk skill pasifnya oke skill pasif Karina seperti ini aja Oke kita lanjut skill 1 ke satunya seperti ini Oke jadi itu digabungkan dulu ya skill 1 pasif Oke biar ada damage yang gitu guys Oke soalnya biasanya kalau teman-teman teman-teman dia seperti ini kalau ada karina seperti ini dia menggunakan skill 1 ya jadi jangan heran lagi kalau teman-teman lihat ada lawan seperti ini nah oke ini skill 1 dan skill pasif nah oke kalau teman-teman sudah ngerti skill pasif skill 1 nya kita lanjut ke skill kedua oke oke ini jarak dekat aduh ngelag oke oke jadi seperti ini aja ya untuk skill 2 nya guys kita lanjut untuk ulti atau skill 3 nya untuk skill 3 nya seperti ini oke oke kalau teman-teman lihat tiba-tiba karina seperti mengacutkan gitu plam itu dia lagi menggunakan skill 3 nya guys oke jadi menurut saya itu combo skill nya itu skill 1 dulu skill 2 ulti oke skill 1 skill pasif kemudian skill 2 baru ulti guys menurut saya ya tapi itu tergantung teman-teman juga mau gunakan seperti apa karena biasanya saya menggunakan skill 1 skill pasif skill 2 ulti kalau contohnya lawan itu masih memungkinkan untuk dijangkau guys seperti ini contohnya skill 1 nah seperti itu guys sakit banget sih memang karina oke kalau udah jadi nah teman-teman kira-kira sudah paham kalau sudah paham ya kira-kira tutorial seperti ini guys dan sampai di sini dulu yang bisa saya share diang see you next time guys di visual selanjutnya bye bye